Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua Doa saya dan harapan kita semua tentunya Semuanya dalam keadaan sehat, dalam lindungan Tuhan Video kali ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara membuat atau merancang inkubator mesin penatas telur Secara sederhana Ini yang saya buat dan saya sudah pakai beberapa kali Dan hasilnya cukup memuaskan 90-95% berhasil Nah sebelum menyimak video selengkapnya Dan supaya saya lebih bersemangat untuk membuat video-video selanjutnya Yang tentunya bermanfaat bagi sahabat ternak semua Silakan like, komen, dan share Agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya Yang tentunya akan bermanfaat Dan terakhir jangan lupa Tekan tombol subscribe Hidupkan notifikasinya dan tekan tombol loncengnya Baiklah sahabat ternak semua Kita akan melihat ukurannya Jadi untuk merancang inkubator Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah triplek Kayu kaso Kaso kecil Ukuran 2 x 3 cm Secukupnya Kemudian yang tidak kalah penting adalah Sudah ada penerangan Listrik Standby ya Non-stop ya Artinya sudah ada jaring listrik Karena itu adalah Energi utama yang dibutuhkan untuk inkubator Kemudian Kita akan lihat Untuk ukuran yang saya buat ini Yang saya punya ini ukurannya adalah Panjangnya 80 cm Ini panjangnya Kalau kita ukur Ini panjangnya 80 cm 80 cm Nah terbalik ini teman-teman Ini 80 cm Kemudian Untuk lebarnya Lebarnya 60 cm Lebarnya Coba kita lihat Lebarnya 60 cm Ini 60 cm Tingginya Tinggi Kalau dari kaki bawah Ya dari kaki bawah Tingginya Ya kemarin Sampai 75 cm Ya 75 cm Nah dari sini Boxnya Boxnya 55 cm Ya ini Kurang lebih 55 cm Jadi 75 cm Itu tinggi Dari kaki bawah Ya dari kaki bawah Dari kaki bawah ini Kalau kaki itu Tergantung selera Masing-masing Selera teman-teman Bisa 20 cm Atau Tidak ada kakinya pun Bisa saja ya Selera teman-teman Masing-masing Nah yang paling penting adalah Boxnya ini ya Ini dari sini Ini 55 cm Tinggi Tinggi box utama Itu 55 cm Nah disini Ada Tiga bagian Tiga bagian utama Yang pertama Adalah Bagian atas ya Jadi teman-teman Nanti buat kotak Seperti ini ya Ini rangkanya Ini modelnya Seperti ini teman-teman Ini rangkanya Nah ini Kayunya Dua kali ya Dua kali Tiga cm Jadi ini Tanpa atas ya Nanti Lapisan pertama Kita kasih Lantai ya Triplek ya Ini lapisan pertama Adalah tempat kabel Ya Kabel-kabel Biar Agak sedikit Tidak rapi Tidak masalah Karena itu bagian atas Memang tempat untuk kabel-kabel Ya Jadi kabel Dari fitting ke atas ya Ini Kita kumpulkan disini Dan Disini Ada tempat untuk Termostatnya ya Termostatnya Ini termosinya Kita pasang disini Nah ini Termostat Digital ya Ini yang warna hitam Dengan merah Inilah jalur Listrik ya PLN ya Listrik PLN yang Warna kuning dengan hitam Itu kita pasang Untuk Di jalur lampunya Ya Penerangannya Jadi ada dua Bagian Warna hitam dengan merah Adalah untuk Ke listrik Dan Hitam dengan kuning Untuk ke lampu Satu lagi Ada Higrometer ya Kita pasang juga disini Dan ini Higrometernya Nah kita pasang Nah Ini pentingnya Di bagian atas 10 cm ya Ini 10 cm saja Ini dari sini 10 cm Untuk tempat Kabel-kabel di atas Kemudian bagian kedua Adalah Ruang utama Untuk penatasannya Ruang utama Kita buka saja Supaya lebih mudah Jadi tampak depan Seperti ini Teman-teman Nah kita akan buka Ini saya buat Kancingannya Seperti ini ya Ini kancingannya Di bawah sederhana Nah kita buka Kita buka Kita buka kancingnya Nah ini Kita rancang Seperti ini saja Kancingannya Nah jadi Seperti ini teman-teman Jadi supaya terbuka ya Ini satu lagi Kita akan buka Ya ini Jadi supaya mudah dibuka ya Jadi seperti ini teman-teman Kancingnya Nah ini Model pintunya Ya pintunya ini ada Ventilasi ya Ini ventilasinya Seperti ini Ya ini bisa dinaikkan Bisa diturun Ya bisa naik ya Dirancang saja Nah ini memang untuk Mengatur Kelembapan ya Kalau siang Biasanya saya buka ya Nah kita buka Ya kita akan buka Tutupnya Ya ini Jadi kita buat Kaitan seperti ini Nah ini tampak dalamnya Ya sahabat ternak Jadi pembuatan rangkanya Ya ini pertama Ini rangkanya Ya ini seperti ini teman-teman Ini tampak dalam ya Ini pas gelap Karena Pas Suhu tinggi makanya mati Ini sedang saya pakai teman-teman Ini mesinnya sedang saya pakai Ini ada 100 butir telur ya Dan di dalam Saya nyoba lagi Kembali sudah saya pakai Ada 300 ya Ada 300 Lebih butir dan sudah menetas ya Dan untuk Ini ruang utama Ruangan Penetasan Ini Bola ya Jadi ukuran Panjang 80 Lebar 60 Itu Saya membutuhkan 5 buah bola ya 5 buah bola 1 1 2 Ini tengah 1 Samping ya Jadi ada 5 buah bola Ya ini sudah menyalah lagi Ini 5 bola Nah untuk fitting ini Sebetulnya Kita tempel saja di atas ya Nah ini kenapa Saya turunkan kemarin Pertama sudah saya naikkan Karena pas menetaskan telur puyuh Jadi saya turunkan ya Karena jarak Dari bola Ke telur ini ya Ke telur ini Jarak bola ini Ujung bola ya Ujung bola ke telur Itu idealnya 15 cm Sampai 20 Dan saya pakai Kemarin 15 cm Nah 15 cm Saya pakai Maka saya turunkan Jadi ini bisa saya setel Bisa saya naikkan Atau saya turunkan Atau juga bisa Di bawahnya ini ya Pakai kotak ya Box ya Box kotak bisa juga Nah ini untuk Tampak dalam ya Ruang utama Penetasannya Jadi seperti ini teman-teman Ada 5 buah bola ya Saya pakai 5 buah bola Ini seperti ini Ya ini sederhana teman-teman Kemudian yang di bawah Itu adalah tempat Tidak kalau penting Ada tempat air ya Nah ini air Saya pakai nampan Seperti ini Ya ini airnya Tempat air Jadi 10 cm saja Ini 10 atau 15 cm Boleh Dan 15 cm Jarak Lantai tempat telur Ya Lantai tempat telur ini Jaraknya 10 sampai 15 cm ya Nah ini di bawahnya Itu ada nampan Yang berisi air Yaitu Fungsinya untuk Menjaga kelembapan ya Kelembapan itu Pertemuan antara air Dengan suhu panas ya Jadi terjadilah kelembapan Nah ini ada 4 nampan Yang saya pakai Ya 4 nampan Jadi ini Kapasitasnya bisa 500 lebih ya 500 lebih Kalau telur puyuh Ya Telur puyuh 500 lebih Cukup ya Nah ini yang Tampak ya Tampak dari Tampak ruangan utama ya Penentasan Jadi Di dalamnya Kita kasih kawat Yang warna hijau ya Kawat warna hijau Ya ukurnya kecil saja ini ya Saya Agak yang halus ya Supaya nanti kalau Ada Yang menetas itu tidak Tidak Kakinya tidak masuk ke Lubangnya ya Jadi kalau bisa Jangan pakai yang terlalu besar Terlalu lebar lubangnya Tapi agak sedang saja Nah Ini tambak dalamnya Kemudian Ini kita kasih pintu ya Kita kasih kawat ya Pagar ya Pagar kawat hijau itu tadi 10 cm kurang lebih Ini teman-teman Ini 10 cm saja Kenapa kita kasih ini Supaya nanti Kalau menetas Waktu kita membuka pintu Dia tidak lari ya Burung puyuhnya Atau yang lainnya DOC-nya Atau DOD-nya tidak lari Makanya kita kasih pagar Seperti ini Jadi kalau menetas Waktu kita buka Itu aman Kira-kira demikian Teman-teman Sambat ternak Yang bisa saya sampaikan Mohon maaf Bila ada Kata-kata yang Tidak berkenan Ada yang kurang Ya ini Kiranya beranfaat Untuk sambat ternak Nanti bisa dicoba ya Ini bahannya cukup sederhana Piting lampu Ya ini termostat digitalnya Ini saya beli online Kemudian ini Hygrometernya Hygrometernya Ya Saya juga beli online Nah Jadi ini tampak Untuk penampakan Dalamnya Seperti ini teman-teman Ini lima buah bola ya Lima buah bola Nah Ya kurang lebih seperti ini Kita tutup lagi Karena teman-teman Ini masih saya pakai ya Masih saya pakai Untuk menetaskan Ya Baik teman-teman Sahabat ternak Demikian video yang Video kali ini yang saya buat Kiranya bisa bermanfaat Sekali lagi Saya ingatkan Bila video ini Bermanfaat Dan Sangat Meninspirasi Silahkan Jangan lupa Tekan tombol Subscribe-nya Atifkan tombol loncengnya Dan Like, Comment, Share Sampai jumpa Di video Selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa